Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kembali lagi ya dalam channel Om Ilul Nah kali ini singkat cerita Vino saya ini habis dibongkar Bagian CVT nya Jadi bagian CVT Vino ini Kemarin ada bunyi-bunyi aneh Yang pertama itu bunyinya kletek-kletek Berisik Yang kedua itu bunyinya seperti ini Kalian dengarkan dulu Nah tapi bunyi itu semua Tidak mesti ketika motor mau dipakai Itu bunyinya seperti itu Tapi bunyinya itu masih kadang-kadang Nah terus sudah dipongkar sama temenku Dan sudah ada beberapa part yang diganti Yang pertama itu Waktu bunyi kletek-kletek Di prediksi yang bunyi kletek-kletek itu bagian One way starter nya Tapi emang kemarin benar sih setelah diganti Beberapa hari Itu bunyi kletek-kleteknya hilang Memang kemarin pas waktu dibongkar juga ini Ini sedikit Ini sih apa namanya Sedikit bunyi Tapi setelah seminggu Dia kumat lagi Terutama ketika mesin Sudah panas ya Jadi mesin sudah panas Bunyinya itu keluar lagi kadang-kadang Nah kemarin kan Bungkar CVT Ada beberapa part juga yang diganti Salah satunya roller Terus bearing seater juga saya lepas Nah kemarin bearing seater lepas Itu kan diprediksi Yang bunyinya tadi itu Yang bunyinya seperti ini Nah itu kan saya prediksi Dari bearing seaternya ini yang kering Dari bearing seater ini yang kering Ya emang kemarin Dibuka kering sih Kemuknya sudah habis Sudah 6 bulan tidak dipongkar ya Wajar Nah ketika bearing ini dilepas Ternyata bunyinya itu masih ada Terus dicari lagi sama temanku Ternyata yang bunyi itu Puli CVT bagian depan Jadi bagian sini itu Kemakannya tidak rata Jadi pan belnya itu yang bunyi Setelah di amplas halus Bunyinya itu hilang Tapi nanti lain waktu Mungkin saya bubut sekalian Saya papras Biar sudut kemiringannya itu Lebih Lebih dapat Nah terus saya juga Melakukan penggantian roller Ini dulu pakai roller Sorry Ini dulu pakai roller Kawahara Racing Kalau di kemasan itu Beratnya 10 gram Tetapi kemarin saya timbang Pakai timbangan digital Itu ternyata beratnya 11 gram Nah sedangkan roller Nah sedangkan roller standar punya Vino 125 ini Itu roller standarnya beratnya 12 gram Karena kemarin saya penasaran Karena kemarin saya penasaran saya timbang aja sekalian roller bekasnya yang dulu awal ganti Ternyata beratnya itu 12 gram Jadi selisih 1 gram doang sama roller Kawahara ini Ini roller Kawahara ternyata gak begitu awet ya Atau saya pakai motornya yang ngasal suka kebut-kebutan Jadi ini ada beberapa bagian yang sudah aus atau penyok Ini bagian sini-sini nih Padahal baru 6 bulan dipakai Sedangkan roller yang standar itu mampu bertahan sekitar 2 tahunan Nah terus akhirnya rollernya ini pakai yang standar Vino lagi Jadi 12 gram Langsung kerasa banget ditarikannya Ditarikan awal maupun Terutama ditarikan awal ya Karena bearing sitar saya lepas Jadi ditarikan awal itu berat banget Nah terus Ini kan udah dipongkar Udah diganti Apa namanya ini One way starter Dan bunyinya itu yang kletek-kletek itu kumat lagi Oh iya ini kemarin juga beli Tonjokan tensioner anteketang Kemarin juga sudah dicek Tapi ternyata masih bagus Jadi dipasang lagi Nah nanti mau dicoba Ganti aja sekalian pakai yang baru ini Sambil dicari-cari lagi yang bunyi kletek-kletek itu apa Bener isih banget Nah terus nanti juga mau pasang Bearing sitarnya lagi Jadi bearing sitarnya saya pasang sekalian lagi Terus kalau untuk roller saya pakai yang standar dulu aja Karena belum ada dana lagi Buat ganti roller yang agak bagusan dikit Karena harganya itu mahal roller Kalau roller standar kan Harganya itu satu bijinya Kemarin beli Rp11.000 Kalau ini dulu beli Rp87.000 Kalau nggak salah Ada lagi yang lebih bagus dari ini Harganya sekitar Rp100.000 Jadi lebih baik pakai roller standarnya aja Tapi tetap pakai bearing sitar Jadi nanti bearing sitar ini pasang lagi Kasih gemuk yang agak bagusan dikit Pakai Chris CVT punya Yamaha mungkin ya Nah terus Rencananya nanti ring puli depan juga bakal saya double Ring puli depan Kalau yang dipasang di motor ini kan Kemarin ringnya itu pakai punya Mio Sporty Yang keluaran awal Dia lebih tebel Nah ini ring standarnya Standar bawaan motor saya lepas Tapi saya ini beli lagi satu kemarin di online Jadi nanti mau saya double aja ringnya Ring yang dipasang disini nanti dilepas Ini nanti juga Biar teman saya aja yang bongkar Kebetulan sama-sama libur Jadi ya nanti kita Sama-sama cari tahu Penyebab bunyi kletek-kletek itu apa Masih dicari lagi Oke sampai bertemu di rumah temanku nanti ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!